Dua rumah milik warga di Perum Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, selasa pagi hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibakului kurang satu jam. Dugaan sementara kebakaran tersebut berasal dari korsleting listri. Insiden kebakaran yang terjadi di Perum Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, selasa pagi, mengakibatkan dua rumah milik warga hangus terbakar. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BBBD Kota Tasikmalaya, Indra Rizdianto menjelaskan, untuk menjenakan api, pihaknya mengerahkan tiga mobil damgar dan satu unit mobil dari BBBD Kota Tasikmalaya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan kebakaran api lebih kurang sekitar satu jam. Indra mengaku proses pemadaman api sempat terkendala tidak adanya sumber air. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga sementara api muncul akibat korsleting listri. Kejadian kebakaran ini? Kejadian kebakaran tadi pagi, kebetulan kita mendapatkan laporan jam 9.55, kita langsung telepon ke BBBD laporannya, kita langsung telepon ke Bidang Kemadam, kita langsung masuk ke sini. Ini berapa rumah Pak? Dua rumah. Ada korban nggak Pak? Sementara korbannya juga nggak ada, soalnya rumahnya kosong, jadi pada pekerja. Sementara dugaan penyebab kebakaran apa Pak? Nah ini konsesionistik. Oh dari listrik ya Pak? Sementara itu pemilik rumah sekaligus korban kebakaran, Benny menunturkan saat kejadian dirinya sedang tidak berada di dalam rumah. Akibat kebakaran tersebut sejumlah barang yang berada di dalam rumah, seperti baju, peralatan elektronik, hingga surat-surat berharga hangus terbakar. Ditinggalin apaan Pak? Jam 5 sore. Oh Bapak berangkat ke mana? Ke orang tua, ke Jangan Dr. Mohd Hatta. Jadi rumah dalam kondisi kosong? Tahu terbakar dari mana Pak? Dari anak tua saya yang di blok 5 Pak. Sampai sini gimana Bapak? Ini yang terbakar berapa rumah Pak? Jadi enggak sempat menyelamatkan beberapa barang Pak? Enggak, enggak. Ada barang-barang apa saja Pak yang berharga di dalam rumah Pak? Enggak ada, cuma... Surat-surat mungkin ada ya Pak? Ada surat-surat. Penaraan ada enggak Pak? Enggak ada. Benny menambahkan total kerugian materi akibat insiden tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rifki Saeban, Nirdar TV melaporkan.